Intro Rentetan kemenangan timnas Perancis di grup D Piala Dunia 2022 akhirnya terhenti. Hai semuanya, balik lagi di channel Bola Kita. Hayo, siapa nih di antara kalian pendukung tim ayam jantan Perancis? Timnas Perancis tampil gemilang di Piala Dunia 2022, berturut-turut menorehkan kemenangan di grup D Piala Dunia 2022, sebelum akhirnya tumbang oleh Tunisia, menghentikan kesempurnaan timnas Perancis. Oke guys, topik sebelum nonton, aku ucapkan selamat datang di channel Bola Kita, yang membahas berita-berita sepak bola. Pastikan kamu subscribe channel ini ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi terkini. Kalau kamu suka, beri jempol dan jangan malu-malu buat kasih komentar ya guys. Kesempurnaan kemenangan Perancis yang berturut-turut di grup D Piala Dunia 2022 akhirnya terhenti oleh Tunisia. Perancis harus mengakui kekalahan saat menghadapi Tunisia pada laga ketiga grup D Piala Dunia 2022 di Education City Stadium, Rabu, 30 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Sudah yakin pasti lolos, Perancis malah menurunkan sembilan pemain berbeda dari laga kontra dengan Denmark di pertandingan sebelumnya. Keputusan berani pelatih Didier Deschamps membuat Perancis limbung dan malah dihajar Tunisia sedari menit awal. Gawang Perancis akhirnya bobol di menit ke-58 oleh gol Wahbi Hazri. Setelah itu, Perancis baru memainkan beberapa penyerang andalanya untuk mencari gol. Mereka sempat menyemakan skor di menit akhir dari Anthony Guzman, namun dianulir far karena terjebak outside. Perancis memang tak tergoyahkan di posisi teratas di grup dengan 6 poin dari 3 laga. Unggul selesai gol atas Australia yang finis ke-2. Meski lolos, Perancis harus rela catatan kemenangan beruntungnya yang terhenti. Sebelum kalah dari Australia, Perancis memenangi 6 pertandingan beruntung di Piala Dunia sejak Rusia 4 tahun lalu. Dimulai dengan mengalahkan Argentina 4-3. 2-0 atas Uruguay. 4-2 atas Kroasia di final. Yang berlanjut 4-1 atas Australia. Dan 2-1 atas Denmark. Terakhir kali, Perancis gagal menang adalah saat diimbangi Denmark 1-1 di fase grup Piala Dunia 2018. Ini juga jadi kekalahan para tambah Perancis di ajang ini setelah ditaklukkan Jerman di perempat final Piala Dunia 2014 alias 8 tahun lalu. Tim Afrika kembali jadi momo untuk Perancis jika berstatus juara bertahan. Beruntung, Les Blues tak bernasib sama seperti saat dikalahkan Senegal 0-1 di 2002 yang berujung kandas di fase grup. Itu tadi guys, rentetan kemenangan tim Nas Perancis di grup D Piala Dunia 2022 akhirnya terhenti di hadang Tunisia. Kalau kalian punya penyempat lain, kalian bisa tulis tuh di kolom komentar. Maybe next time aku akan bahas di video berikutnya. Sebelum aku pamit, pastikan kamu klik tombol subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kasih jempol ya. See you in the next video, and salam Piala Dunia 2022. Bye! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax